Pedang 3 Dimensi Jilid 12 Seng pelayan terkejut dia melihat uang yang menancap di atas meja tadi sudah dicabut, kini ganti uang Beng An menyambarnya, dia mau menangkap tapi uang itu tiba-tiba melejit, aneh sekali. Dan ketika dia terkesiap dan berseru tertahan tiba-tiba uang itu telah memasuki kantung bajunya dan amblas di situ. Air, terima kasih, Kong Chu, terima kasih, Beng An tak memperdulikan. Dia sudah meloncat melihat Malisa berkelebat keluar, membuntuti gadis itu dan agaknya siap mengawal kemanapun si Nona pergi. Malisa berhenti dan tiba-tiba membalikan tubuh, mereka sudah berada di luar restoran. Dan ketika Beng An terkejut melihat si Nona memandangnya marah maka dia mendapat teguran tajam. Kau mau apa mengikutiku terus? Mau kurang ajar? Ah, tidak. Eh, bukankah Nona mau kembali? Kita sama-sama close men, kita. Aku tidak kesana, siapa bilang begitu gadis ini menyemprot, memotong. Kuharap kau tidak mengikutiku lagi, orang sihu. Perkenalan kita cukup dan kau pergilah. Beng An kecewa. Nona mau kemana perlukah kau tahu? Maaf, Beng An terkejut. Aku, sudahlah. Aku menunggumu di lasmen, Nona. Di sana kita bercakap-cakap lagi dan baik aku kembali dulu. Beng An menjura, si gadis mendengus dan tidak menghiraukan lagi, memutar tubuh Din berkelebat lenyap. Dan karena mengikuti terus gadis itu memang dirasa tidak sopan. Akhirnya Beng An kembali dan menunggu Malisa di lasmen, sebenarnya kecewa namun berharap ketemu lagi dengan gadis yang memikat hatinya itu. Beng An berdebar dan ingin bertatap muka, entah kenapa perasaannya begitu gundah ketika harus sendiri kembali ke lasmen. Tapi ketika semalam dia menunggu gadis itu seperti yang diharap ternyata si Nona tak kunjung muncul. Eh, mana adikmu begitu malah ayahnya menegur. Beng An jadi serba salah dan tak enak berjalan ke sana kemari. Adiknya ternyata keluar juga, baru dia tahu. Dan ketika dia jengkel menunggu dengan perasaan tak sabar maka kentongan di luar mulai dipukul orang. Kemana Swat Lian? Ternyata gadis ini bertemu sahabat yang menyenangkan. Waktu itu dia berjalan putar di sekitar lasmen, tak melihat kakaknya dan berjalan sedikit jauh. Tiba-tiba seorang si Ucai, pelajar, muncul di tikungan, berhenti dan dihadang tiga laki-laki kasar yang membentak dan kebetulan didengar Swat Lian. Si Ucai itu tertegun, bukunya dirampas dan tiga laki-laki kasar ini yang ternyata orang-orang jahat menggeledah sakunya. Si Ucai itu tak melawan Swat Lian marah melihat kejadian di depan mata. Dan ketika Si Ucai itu hendak dipukuli dan Swat Lian tak tahan tiba-tiba gadis ini berkelebat menendang tiga laki-laki kasar itu. Kalian manusia-manusia busuk. Di tempat begini berani merampok orang, enyahlah des-des-des. Swat Lian yang menghajar tiga penjahat tadi dengan kaki tangannya tiba-tiba membuat lawan terpelanting mengaduh-aduh gadis itu tak memberi mereka kesempatan melihat dirinya, tangan kembali bergerak menampar tiga kali berturut-turut. Dan ketika tiga orang itu mencelat bagai disambar petir maka buku dan barang-barang lain yang dirampas jatuh berhamburan sementara mereka menjerit-jerit bagai ketemu setan. Aduh, Tobat, ampun tiga penjahat itu tunggang-langgang. Swat Lian telah berdiri di depan Si Ucai itu, kini mereka berhadapan. Dan ketika Swat Lian tertegun melihat wajah. Tampan dan matu yang hidup berseri-seri mendadak gadis ini tertegun dengan muka merah. Kau siapa? Ah, terima kasih. Aku Kim San, Nona. Pelajar lemah yang nyaris tak berdaya dirampok orang jahat Si Ucai itu membungkukan tubuh, memberi hormat dan sudah mengambili buku-bukunya yang berceceran. Gerakannya begitu cepat dan sebentar kemudian buku-buku itu sudah dirapikannya kembali. Sekali pandang orang mengetahui bahwa pemuda ini laki-laki lemah, gerak-geriknya lembut namun memiliki jari-jari yang terampil yang mampu merapikan sesuatu dengan cepat, agaknya jari-jari itu sudah terbiasa bergerak setiap hari. Dan ketika Swat Lian tertegun memandang Si Ucai ini dari atas ke bawah maka dia tersenyum memperhatikan kopiah di atas kepala yang lucu, emiring ketika mengelak tamparan seorang penjahat tadi. Kau jangan jalan-jalan di tempat sepi begini. Mau ke mana dan kenapa malam-malam keluyuran seorang diri? Bukankah enak diam di rumah dan duduk membaca buku? Aku tak mempunyai rumah. Tanda petik. Eh, kau bukan penduduk kotas ini? Bukan, aku pengembara, Si Ucai pengembara. Tanda petik. Lalu tadi kau mau ke mana? Aku dari rumah Syok Wang Wei, mau melukis. Tanda petik. Melukis. Kau pandai melukis. Ya, aku bisa melukis sedikit-sedikit. Nona. Tadi ke rumah Syok Wang Wei tetapi gagal. Hartawan itu pergi. Sial dan Kaim Syokai ini yang menggerutu dengan senyum pahit tiba-tiba mengeluarkan piknya, alat tulis, mencoret-coret Nona mau ke mana? Kenapa keluyuran juga malam-malam? Bukankah kita sama dan ketika dia tertawa menghentikan coret. Coretnya maka Suat Lian terbelalak melihat wajahnya sudah digambar di situ, persis dan indah. Airah, hebat. Kau pandai sekali. Syokai itu tertawa. Untukmu, Nona. Sekedar rasa terima kasihku atas pertolonganmu tadi. Suat Lian menerima. Dia kagum melihat kecepatan Syokai ini melukis, padahal tangan melukis sambil bicara. Kembali untuk kedua kali Suat Lian melihat kelincahan jari-jari Kim Syokai ini. Wajahnya terpampang di situ, cantik dengan metu bersinar-sinar. Suat Lian tertawa. Dan ketika dia memuji lukisan itu dan lawan tersenyum maka Suat Lian tiba-tiba teringat kakaknya. Kau mau melukis seorang lagi? Siapakah kakakku? Syokai ini mengerutkan kening. Nona penduduk kotas ini? Bukan, aku menginap di Los Men KWI HOA aku dan kakakku ada di sana. Hektometer, Nona juga pengembara. Suat Lian tersenyum. Kim Tuako, apakah setiap orang yang kebetulan tidak berada di rumah sendiri kau anggap pengembara? Tidak, aku kebetulan berpergian saja dengan kakakku, juga ayahku. Kami mencari seseorang. Penjahat? Ya, penjahat, namanya Kim Emo Ueng. Siu Chai ini terkejut. Mukanya tiba-tiba berubah, tapi tertawa menutupi rasa kagetnya tiba-tiba dia berseru. Ayah, Nona juga bermusuhan dengan pendekar rambut emas itu. Ada hubungan dengan Sam Kong Kiam? Wut Suat Lian tiba-tiba mencengkeram leher orang. Kau tahu dari mana, Kim Siu Chai? Kau pelajar gadungan? Aduh, aduh, lepaskan aku, Nona. Lepaskan dulu. Aku bukan Siu Chai gadungan, aku benar-benar Siu Chai Tulen. Siu Chai yang tidak lulus ujian. Tapi kau tahu tentang Sam Kong Kiam kau pasti orang Kang O? Ah, apakah hanya orang Kang O saja yang tahu tentang itu, Nona? Bukankah hilangnya Sam Kong Kiam sudah diketahui orang banyak? Orang sekota raja sudah tahu tentang itu, dan aku juga tahu karena aku seorang pengembara yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Suat Lian terkejut. Dia melepaskan cengkeramannya, memang alasan itu tepat dan dapat diterima akal. Siu Chai ini adalah pengelana, jadi tak heran kalau dia mengetahui kejadian-kejadian di luar. Dan karena hilangnya Sam Kong Kiam memang sudah bukan rahasia lagi. Maka Suat Lian percaya dan minta maaf melihat orang menyeringai dan merasa kesakitan. Tengkuknya berulang-ulang dipijit. Suat Lian merasa bersalah. Dan ketika dia membantu melantarkan kembali jalan darah di tengkuk Siu Chai itu maka Siu Chai ini ngambek. Aku tak berani melukis kakakmu. Salah-salah aku pun dihajar. Maaf, Suat Lian menyesal. Aku tak sengaja, Kim Tuako. Jangan marah dan biar aku membawakan buku-bukumu. Aku tak sengaja dan tadi kelupaan. Kukira kau pura-pura sudahlah, jangan ngambek dan lupakan perbuatanku tadi. Mari kelosmen dan penuhi permintaanku. Siu Chai ini ragu-ragu. Kakakmu juga selihai dirimu. Suat Lian tertawa. Lebih lihai lagi, tapi tidak sekasar aku ah, pelukis ini tersenyum lebar. Kau tidak kasar, Nona. Hanya barangkali terkejut saja. Aku rupanya mengejutkanmu. Eh, omong-omong siapa nama Nona? Kau belum memberitahu. Aku Suat Lian, Si Hu, Suat Lian teringat. Hektometer, nama yang bagus. Cantik dan indah seperti orangnya. Kim Suu Chui memuji tapi melihat Suat Lian merah mukanya tiba-tiba dia sadar. Ah, maaf Nona. Aku tak sadar. Sudahlah, kita masih mau omong-omong saja di sini. Suat Lian gembira, merasa Siu Chai ini seorang pemuda yang baik. Kau tidak segera menyatakan kesanggupanmu untuk melukis engkauhku, kakak laki-laki. Tentu, Kim Suu Chai pun tertawa aku menurut, Nona. Tapi kalau kakakmu nanti marah-marah tolong kau bantu aku agar tidak kena gaplok. Kakakku orangnya baik, tak perlukan khawatir. Suat Lian yang mengajak Kim Suu Chai ke losmen akhirnya tiba dan disambut kakak dan ayahnya dengan muka terheran. Siapa dia? Hei hei, Kim Suu Chai, ayah. Datang karena ku undang. Kau membawa laki-laki Hu Beng Kui langsung bangkit berdiri, terbelalak marah tapi sebelum jago pedang itu mengeluarkan kata-kata keras Kim Suu Chai buru-buru memberi hormat. Tubuhnya dilipat dalam-dalam hingga Suat Lian geli. Hu Tai Hiap, pendekar besar Hu, maafkan aku. Aku datang karena diminta melukis oleh putrimu. Hu Suu Chia minta agar Hu Kong Chu, Chuan Mudah Hu, digambar. Benar, Suat Lian tertawa. Siu Chai ini ku undang karena ku minta tolong melukis anko, ayah. Lukisannya hebat dan indah sekali, juga cepat. Lihat ini Suat Lian mengeluarkan lukisan dirinya, gambar yang tadi dibuat Kim Siu Chai. Dan ketika Seng ayah tertegun dan terbelalak melihat lukisan itu maka Kim Siu Chai sendiri sudah mengeluarkan alat. Alatnya dan mencorat-corat wajah Bengan, yang berdiri mengerutkan kening dan melongo melihat adiknya membawa laki-laki. Sekejap saja. Dan ketika Hu Beng Kui mendengus mengembalikan gambar anaknya maka Kim Siu Chai pun selesai dan menyodorkan lukisan itu pada Suat Lian, agaknya masih takut-takut kepada Bengan. Selesai, silahkan Nona lihat. Suat Lian tiba-tiba terkekeh. Dia telah menerima dan mengamati gambar itu lukisan kakaknya memang telah jadi dan lagi-lagi ia kagum. Apa yang diperbuat Kim Siu Chai ini luar biasa cepatnya. Tapi melihat kakaknya dilukis dalam keadaan melongo tiba-tiba Suat Lian tak dapat menahan kekehnya dan meledak dalam tawa yang keras. Hei hei, kaya monyet mendapat buah. Beng An terkejut. Dia cepat menyambar lukisan dirinya itu, melihat gambar dirinya terlukis di situ dengan amat sempurna, persis dan emirip. Tapi melihat gambarnya dibuat melongo dan Suat Lian memakinya seperti monyet mendapat buah tiba-tiba Bengan tersenyum tertawa geli. Hebat, Kim Siu Chai ini memang pandai membuat gambar tapi kau melongo. Seperti bocah melihat kembang gula. HMM, barangkali Kim Siu Chai dapat merubahnya, Lian Moi. Kau selalu mi ledek dan menggoda kakakmu dan Bengan yang tersipu memandang Kim Siu Chai tiba-tiba sudah mendapat anggukan pemuda itu yang cepat mengambil gambarnya. Bisa, bisa, asal Kong Chu tersenyum dan Kim Siu Chai yang kembali mencorat-corat merubah gambarnya lalu melihat Bengan tersenyum, menghapus bentuk yang lama dalam bentuk yang baru, bagian mulut itu. Dan ketika sekejap kemudian lukisan itu selesai dan kembali disodorkan pada Bengan maka pemuda ini kagum mendecah perlahan. Cocok sekali, hebat. Suat Lian juga kagum. Dalam waktu yang begitu singkat Kim Siu Chai ini telah merubah gambar. Lukisan itu bagus dan bersih sekali. Bengan tampak tersenyum dan gagah, lukisan ini memang mengagumkan. Dan ketika Bengan tertawa dan ayahnya juga kagum memandang lukisan hitam putih itu maka Kim Siu Chai menghadapinya. Tai Hiap juga minta dilukis? Ah tidak ahu Beng Kui terkejut. Aku tak minta dilukis dan tak senang dilukis lalu teringat sesuatu memandang putrinya pendekar ini menegur, Lian Ji, dari mana kau temukan Kim Siu Chai ini? Bagaimana ada menyebutku Tai Hiap jago pedang ini memang curiga. Dia sebenarnya menyembunyikan diri, sedikit sekali orang yang memanggilnya Tai Hiap, pendekar besar, kebanyakan menyebutnya Wang Wei dan dia agak terkejut datang-datang pelukis ini menyebutnya Tai Hiap. Tentu saja dia mengerutkan kening, itu tentu ulah putrinya. Dan ketika dia memandang putrinya dengan tajam dan suat Lian tersenyum tiba-tiba Kim Siu Chai mendahului. Kami berkenalan secara kebetulan, Tai Hiap. Putrimu menolongku dari terkaman tiga orang jahat. Aku hampir dibegal. Benar, suat Lian menyambung aku menolongnya ketika dia dihadang tiga laki-laki kasar, ayah buku dan uangnya mau dirampas. Hektometar begitu. Ya, begitu, Tai Hiap. Karena itu aku lalu melukisnya dan biar lukisan itu sebagai tanda terima kasihku, tapi aku sebenarnya lebih suka melukis benda-benda mati, pedang misalnya. Ku Bengkui terkejut. Pedang? Ya, pedang, Tai Hiap. Terutama pedang-pedang pusaka. Lihat, aku pernah mengenal beberapa pedang pusaka dan ketika tanpa diminta kembali sastrawan itu mencorat-corat kertasnya tiba-tiba dia telah melukis sebatang pedang yang berkeredep dalam tiga warna, hijau kuning dan merah. Ku Bengkui tertegun dan Bengkui serta adiknya terbelalak. Seketika mereka teringat itulah Sam Kong Kiam, demikian hidup dan indah dilukis Kim Suu Chai ini. Dan ketika mereka bengong membelalakan Matu, tiba-tiba Bengkui berseru, Sam Kong Kiam. Ku Bengkui dan dua anaknya terkejut. Si jago pedang sendiri belum melihat Sam Kong Kiam. Hanya Bengkui dan adiknya yang pernah melihat pedang itu ketika bertempur dengan Kim Mou Eng alias Bu Hyong. Dan ketika Hu Bengkui terkejut mendengar seruan anaknya, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh dibalik kopiah Kim Suu Chai, rambut yang sedikit menyungai dan berwarna keemasan. Kau Kim Mou Eng tiba-tiba pendekar itu membentak, langsung melejip dan melakukan cengkeraman kuat. Suat lian dari kakaknya terkejut melihat gerakan ayahnya itu, Kim Suu Chai juga terkejut. Kiranya Hu Bengkui yang curiga ini bermata tajam. Sebenarnya dia melihat gerak-gerik yang aneh pada laki-laki yang mengaku sastrawan itu, matanya yang tajam melihat kilatan bercahaya pada metelawan, itulah bukti hebatnya Sim Kang seseorang yang dirasa pendekar ini. Suat lian dan kakaknya memang belum berpengalaman seperti ayah mereka, hanya Hu Bengkui lah yang tahu. Maka ketika pendekar itu membentak dan sekilas ujung rambut keemasan tampak dibalik kopiah lawan tiba-tiba pendekar ini telah mencelat dari duduknya dan langsung menyerang. Kelima jarinya menegang bagai jari baja, mencengkeram dan siap mencekik lawan. Kim Suu Chai berseru keras tapi ketika jari jago pedang itu hampir mengenai lehernya dan Kim Suu Chai berteriak gugup tiba-tiba seolah tak sengaja tubuhnya dilempar ke belakang menendang kursi. Aduh, tolong Siu Chia! Beruk sastrawan itu jatuh ke belakang, kursi menimpa dirinya tapi cengkeraman Hu Bengkui luput. Pendekar ini kaget karena tak pernah serangannya gagal, apalagi kalau hanya menghadapi seorang Siu Chai lemah. Dan ketika dia tertegun dan heran membelalakan Matu, tahu-tahu Siu Chai ini telah kabur meloncat ke pintu melarikan diri. Hu Siu Chia, tolong, ayahmu mengamuk. Suat lian bengong. Dia tak securiga ayahnya, tak melihat sembulan rambut di balik kopiah itu, tentu saja terkejut melihat ayahnya menyerang Siu Chai ini. Tapi melihat Siu Chai itu melarikan diri dan berteriak padanya agar menolongnya dari serangan ayahnya tiba-tiba Suat lian berseru menyuruh ayahnya berhenti ya, jangan. Tak patut kau menyerangnya. Benar, Bengk'an juga kaget. Kau tak pantas menyerangnya, ya. Siu Chai itu manusia lemah yang tak bersalah apa-apa. Jangan merendahkan dirimu sendiri dengan menyerang orang biasa. Kalian bodoh, dia itu Kim Emo Ueng Hu Bengkui membentak mengibas dua anaknya dan meloncat keluar. Sekarang dia marah dan tidak tertegun lagi, Suat lian dan kakaknya terhuyung. Dan ketika Hu Bengkui berkelebat keluar mencari sana-sini ternyata Kim Siu Chai lenyap entah kemana, jago pedang ini mengeram dan tubuh pun melayang turun, dari atas loteng yang tinggi dia berputaran di sekitar losmen. Sebenarnya lawan baru saja pergi dan tak mungkin hilang, kalau benar-benar Kim Siu Chai itu orang biasa. Jago pedang ini terbelalak dan membanting kaki, tentu saja geram. Dan ketika dia tak mendapatkan buruannya dan pendekar ini terkejut maka dua anaknya memburu dan Suat lian pucat, masih tak percaya. Yah, bagaimana kau tahu di Akim Emo Ueng? Kalian tak melihat sembulan rambutnya di balik kopiah tidak? Itulah kebodohan kalian. Kau tertipu, Siu Chai itu sastrawan gadungan dan aku yakin bahwa di Akim Emo Ueng. Tapi dia sastrawan lemah, dia dihadang tiga orang kasar dan tidak berdaya apa-apa. Hu kau memang hijau, Suat lian. Untuk orang macam Kim Emo Ueng itu bisa saja dia berpura-pura mengelabui orang lain. Dia bukan sastrawan lemah, ku tegaskan sekali lagi pada kalian bahwa dia bukan Siu Chai biasa Jago pedang ini marah, kembali berkelebat dan mencari sana-sini namun tidak berhasil. Suat lian juga mulai heran bagaimana Kim Siu Chai yang dianggapnya lemah itu bisa menghilang begitu cepat, padahal ayahnya adalah seorang pendekar pedang yang berkepandaian tinggi. Dan ketika ayahnya uring-uringan dan mengajak mereka masuk kembali ke kamar maka untuk pertama kalinya Suat lian melihat muka ayahnya merah. Suat lian, kau lancang sekali. Bagaimana kau memasukkan orang macam begitu kes ini? Seharusnya kau sedikit jeli, buka matu dan telingamu agar mengenal siapa lawan siapa kawan. Lihat, masuk akalkah kalau Siu Chai itu benar orang biasa dan kita bertiga tak dapat menangkapnya? Masuk akalkah bahwa aku tak dapat mencengkeram Siu Chai itu ketika di dalam kamar? Renungkan dan lihat semuanya ini, anak-anak. Ku beritahu kalian bahwa dia bukan sastrawan biasa. Maaf suat lian mengangguk aku tak menyangka semuanya itu, ayah. Aku benar-benar tak mengira talau dia Kim Emo Ueng. Tentu saja bagaimana bukan Kim Emo Ueng kalau dia mampu melukis pedang tiga dimensi? Bagaimana seorang sastrawan bisa mengenal bentuk pedang itu kalau tidak pernah melihat atau memeganginya? Nah, jangan sembrono. Berkenalan dengan seseorang, suat lian. Dan juga kakakmu ku beritahu agar tidak mendekati pula gadis tartar itu. Beng An Semburat. Ayah mereka marah-marah. Bukan apa-apa melainkan tersinggung karena sebagai orang yang telah diakui memiliki kepandayan tinggi ayahnya tak dapat menangkap Kim Emo Ueng bahkan ketika musuh di dalam kamar dan ayahnya menyerang ternyata seranganannya luput. Beng An tiba-tiba terkejut. Benar, mana mungkin seorang Siu Chai biasa mampu mengundurkan serangan ayahnya yang cepat. Bukankah ini aneh? Maka ketika malam itu ayah mereka marah-marah dan mendongkol anak-anaknya bersikap lamban maka Beng An menunduk melihat adiknya terisak. Sudahlah, jangan marahi Lian Moi lagi ya. Lian Moi tak sengaja dan biar kau marahi aku saja. Akulah yang menjadi gara-gara. Kalau aku tak keluar tentu Lian Moi juga tak bermaksud menyusulku di sana. Aku yang bertanggung jawab tentang semuanya ini. Ku Beng Kui masih bersungut-sungut. Dia marah dan benar-benar terpukul. Kejadian ini seolah ejekan baginya. Musuh yang ada di depan mata lolos begitu mudah, bagaimana dia tak marah-marah. Tapi Beng An yang teringat sesuatu tiba-tiba mengangkat mukanya. Yah, ku kira Siu Chai itu bukan Kim Emo Ueng. Kami melihat Siu Chai itu lain dengan Kim Emo Ueng yang pernah kami temukan. Wajahnya tak mirip. Lian terkejut, tiba-tiba menyambung. Benar aku sekarang teringat, yah. Siu Chai ini memang tidak emirip dengan Kim Emo Ueng yang melukai Yanko itu. Ku Beng Kui terbelalak. Kalian yakin? Tentu, yah dua anak itu hampir berbareng sama-sama berseru kami tahu bahwa Kim Emo Ueng yang kami temukan wajahnya tidak seperti Kim Siu Chai ini. Kim Emo Ueng itu jelek, wajahnya kaku dan sama sekali tidak menarik. HMM, kau hendak mengatakan bahwa wajah Kim Siu Chai ini lebih tampan dan lebih menarik. Benar, Beng An yang menjawab, adiknya merah dan tidak berani menjawab. Kim Siu Chai ini jauh lebih tampan dan menarik dibanding Kim Emo Ueng yang kami temui itu, yah. Jadi sekarang, kami ragu bahwa Kim Siu Chai adalah Kim Emo Ueng. Tapi rambutnya keemasan dan hanya Kim Emo Ueng yang memiliki rambut seperti itu. Ini yang tidak kami lihat, tapi kami berdua berani menyatakan bahwa Kim Siu Chai bukanlah Kim Emo Ueng yang dulu kami temukan. Hektometer, kalau begitu siap pahu Beng Kui bingung kalian yang salah atau aku yang tidak, benar. Kukira kau pun benar, yah. Tapi kalau hendak dinyatakan Kim Siu Chai ini adalah Kim Emo Ueng yang kami temukan maka itu tidak mungkin. Kami berdua hafal benar wajah Kim Emo Ueng yang menyerang kami itu, dan Kim Siu Chai yang kau anggap Kim Emo Ueng itu tampaknya tidak membawa pedang kecuali pit dan alat lukisnya itu. Kuk Beng Kui tertegun. Tiba-tiba dia sadar bahwa Kaim Siu Chai tidak bersenjata. Siu Chai itu hanya membawa pit dan buku-buku. Memang benar. Dan ketika dia mengerutkan alis dan semakin bingung untuk urusan ini maka pendekar itu dalam berlama-lama, heran dan mulai menduga-duga siapakah sastrawan gadungan itu. Jika yakin Kim Siu Chai adalah sastrawan gadungan, jelas Siu Chai itu seorang berkepandaian tinggi yang berpura-pura. Dia yakin betul. Tapi karena anaknya berhasil membantah bahwa Siu Chai itu bukanlah Kim Emo Ueng akhirnya jago pedang ini mendengus dan jengkel terhadap semua teka teki itu, duduk bersila dan akhirnya menghilangkan kejengkelan dengan membuang semua pikiran. Beng An dan adiknya disuruh tidur. Dan ketika malam, itu mereka sama-sama bingung memikirkan siapa Siu Chai yang aneh ini maka Beng An tak dapat memejamkan matu karena teringat si gadis tartar. Sama dengan-sama dengan DWKZ 0SMHN 0AB0 sama dengan-sama dengan DS ini tempatnya. Tiga orang itu telah berdiri di atas curang malaikat. Hu Beng Kui bertanya pada anaknya, suat lian dan kakaknya mengangguk. Dan ketika pendekar itu melihat kiri kanan maka Beng An menunjuk ke bawah. Kim Emo Ueng dikabarkan tewas di sini, ayah. Namun ternyata masih hidup dan menyerang kami. Lihat, bekas-bekas pertempuran pun masih ida. DS inilah dia melukaiku. Hektometer kalian tunggu DS ini. Aku mau melihat ke bawah Hu Beng Kui berkelebat, langsung terjun dan memasuki jurang, berjungkir balik dan tiba-tiba sudah berada di sisi jurang sebelah sana. Lalu begitu diami lekatkan telapaknya di dinding jurang maka pendekar ini sudah merayap turun dengan ringan dan cepat seperti cecak. C. K. K. K., ayah memang hebat Beng An memandang kagum, melihat ayahnya menghilang dan sudah turun ke bawah dengan caranya yang luar biasa. Kedua telapak baik kaki maupun tangan menempel dan melekat di dinding jurang, dengan caranya itu pendekar ini merayap ke bawah, tentu saja Beng An kagum. Dan sementara ayahnya menyelidiki bawah jurang dengan caranya seperti cecak merayap maka Beng An dan adiknya duduk lenggut-lenggut menanti. Kau merasakan apa, Lian Boy? Kau masih melamun Kim Syu Chai itu? Suat Lian terkejut. Tidak. Tapi wajahmu murung, rupanya bayangan Kim Syu Chai itu mengganggu hatimu. H. M. 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 Suat Lian semurat merah. Kau agaknya memperhatikan aku sejak tadi. Anko. Ada apa berolok-olok? Aku memang teringat bayangan Syu Chai itu tapi bukan apa-apa melainkan keandahannya yang bisa pergi secepat itu. Kau kira apa? Ah, jangan marah. Beng An tersenyum. Aku tidak menuduhmu yang bukan-bukan, Lian Moi, melainkan sama seperti apa yang kau pikir. Kupikir tentang apa? Mana kau tahu? Hektometer Beng An menyeringai. Aku tahu apa yang kau pikir. Lian Moi, karena itu aku tahu pula apa yang ku pikir. Aku tahu bahwa kau heran oleh cepatnya Syu Chai itu menghilang, dan aku juga heran bagaimana dia bisa menghilang secepat itu. Hihi, bukankah sama? Suat Lian mengerutkan kening, mendengar tawa kakaknya yang main-main. Kau serius? Eh tentu saja. Siapa bilang tidak serius? Tapi tawamu mengejek, kau seolah mengejek aku bahwa hatiku tergoda oleh wajah Kim Syu Chai itu. Haha, untuk ini aku tak tahu, Lian Moi. Aku tak bilang begitu, itu urusan hatimu. Aku hanya bilang bahwa aku pun heran bagaimana Syu Chai itu bisa menghilang begitu cepat. Dugaan ayah benar, Syu Chai ini pemuda misterius yang lain kali harus dicari. Aha, aku ingin menangkapnya lagi dan bertanya siapa dia itu sebenarnya. Suat Lian mengangguk aku juga penasaran. Tentang apa? Bahwa dia tak tertangkap dan kau tak dapat mengetahui siapa sebenarnya dia itu? Tentu saja, kau kira apa? Kau? Eh, eh Suat Lian mencubit kakaknya ini keras-keras, melihat kakaknya tertawa lebar. Kau jangan mengejek aku, koko. Kita bicara serius dan hayo mengaku tobat kalau tak ingin kucubit Suat Lian gemas. Kakaknya ini ternyata menggodanya saja dan matu serta mulut kakaknya itu tertawa. Tentu saja Suat Lian mendongkol dan ketika kakaknya mengaduh-aduh dan emin tadiami lepaskan cubitannya baru Suat Lian melepaskan kakaknya itu dengan muka semakin merah. Koko kau jangan menggoda aku. Kalau aku marah jangan kau tanya du. Ya ampun, tobat, beng an bisa melucu, aku tak ingin main lagi, Lian moi. Hayo kita serius dan coba kau terangkan padaku kenapa semalaman ini kau tak dapat tidur. Kau tahu aku tak tidur? Tentu saja, matamu masih merah. Ah Suat Lian terkejut. Kau terlalu. Angku. Orang tidak tidur pun kau selidiki kurang ajar dan Suat Lian yang mau mencubit kakaknya lagi dengan gemas. Tiba-tiba sudah dihindari karena beng an meloncat bangun melarikan diri. Hei jangan, Lian moi. Nanti matang biru semua kulitku kau meledek, kau suka menggoda orang. Sudahlah, sekarang aku tak menggoda lagi. Mari bicara baik-baik, dan beng an yang duduk lagi dengan muka serius. Akhirnya membuka percakapan kembali pada Kim Suu Chia itu pikirmu bagaimana? Apakah Kim Suu Chia ini orang berbahaya atau tidak? Maksudku, apakah dia orang baik-baik atau orang jahat? Aku tak tahu, tapi melihat sinar matanya kulihat dia bukan orang jahat. Kau yakin hanya dengan melihat sinar matanya saja? Wah beng an tersenyum lebar, kalau begini kau hebat. Lian moi. Barangkali aku pun kelak ingin minta pendapatmu tentang jahat tidaknya seseorang dengan melihat sinar matanya. Suat Lian merah mukanya. Angku, aku tidak main-main. Kalau sinar matanya itu bohong maka perasaan hatiku tentunya tidak. Aku merasa Kim Suu Chia ini orang baik-baik tapi entah siapa dia itu. Eh, bukankah dia Kim Suu Chia? Kau sudah tahu namanya, tak perlu bertanya lagi. Bukan itu, yang kumaksud adalah siapa sebenarnya dia ini, Kenapa menyamar sebagai seorang Suu Chia dan seberapa pula kepandainya aku jadi penasaran dan ingin bertemu lagi untuk menjajal kepandainya. Kepandainya melukis, kau tak mungkin menangih aku tahu, tapi bukan itu. Ilmu silatnya tentu saja. Tapi kau bilang dia dihadang tiga laki-laki kasar. Itulah aku gemas setelah tahu terkecoh. Angku rupanya Kim Suu Chia itu suka main-main dan kelak inginku hajar dia itu. Wah-wah menghajar setelah menolong kakaknya tertawa. Mana mungkin ini? Lian Boy. Kalau ingin menghajar sebaiknya aku, aku belum pernah menolong dan tidak janggal kalau menghajar siu chai gadungan itu. Sudahlah suat Lian mengerutkan kening. Bagaimana sekarang tentang Kim MOU Eng, Angko? Dan bagaimana pula dengan HMM, gadis tartar itu? Kemana kau semalam keluyuran? Ah-ah-ah jalan-jalan, Beng An tiba-tiba semirat mencari angin dan pergi ke tengah kota. Huh, jalan-jalan apanya? Aku tak percaya, Angko berani bertaruh semalam tentu kau menjumpai gadis tartar itu. Tidak. Tak perlu bohong, kau dan aku bukan orang lain. Niswat Lian ganti tertawa matamu telah mengakui itu, Angko. Dan semalam aku juga tak melihat gadis itu di kamarnya. Tentu kalian bertemu. HMM Beng An akhirnya mengaku. Benar, Lian Moi? Dan ternyata dugaan ayah betul. Dugaan apa? Ilmu silat gadis itu hebat sekali kau bertempur. Tidak, hanya menguji coba. Dan aku harus mengakui. Bahwa dia luar biasa. Semalam kami kejar-kejaran dan nyaris aku tak menemukan jejaknya. Beng An lalu bercerita matanya menjadi hidup dan tiba-tiba pemuda ini gembira. Suat Lian tersenyum. Dan ketika cerita diakhiri dengan kepergian gadis itu yang tak mau kembali ke Losmen. Beng An tampak murung. Aku kecewa, dia tak mau bersamaku ke penginapan. Kau jatuh hati Beng An terkejut. HMM, kalau begitu kau jatuh hati, Angko. Memang. Sudah kuduga sejak semula bahwa kau terpikat pada gadis tartar ini. Dia memang menarik tapi sayang sombong. HMM, ku kira tidak, Lian Moi. Melainkan angkuh karena itu rupanya pembawaannya Beng An membela. Apa bedanya seng adik berseru angkuh atau sombong sama saja, Angko. Kedua-duanya berarti merendahkan orang lain. Dan orang yang suka merendahkan orang lain bisa disebut sombong atau angkuh. Sudahlah, kita kembali pada Kim Emow Eng. Seng kakak tak mau berdebat, kemurungannya datang begitu membicarakan gadis tartar itu. Kak Ita tak perlu membicarakan Kim Shou Chai atau dia lagi, Lian Moi. Sebaiknya kita pikir apakah kiranya Kim Emow Eng dapat kita temukan di sini. Aku pikir begitu, adiknya mengangguk, merasa pasti. Dulu dia datang ke sini menemui kita. Angko. Dan sekarang pun tentu akan bertemu lagi karena rupanya dia memiliki kepentingan di sini. Kepentingan apa? Siapa tahu. Aku menduga begitu karena aku teringat ketika dia muncul dia pun mau turun ke jurang dan keburu ke pergok kita, barangkali ada hubungannya dengan Guha di bawah jurang itu. Kau ingat? Beng An tertegun. Ya, benar, aku lupa. Kalau begitu Guha di bawah itu tempat tinggalnya? Jangan-jangan ayah. S.S.T. Suat Lian menggerakkan telunjuknya, Beng An tiba-tiba menghentikan kata-katanya karena dari dalam jurang mendadak terdengar bentakan dan lengkingan. Kejadian berlangsung cepat dan tahu-tahu doa sosok tubuh berjungkir balik keluar dari jurang. Hu Beng Kui muncul bersama Kim Emow Eng. Dan ketika Suat Lian dan kakaknya terkejut melompat bangun tahu-tahu Kim Emow Eng menyerang ayah mereka itu sambil memaki-maki. Hu Beng Kui, kau manusia jahanam. Ada apa mengejar-ngejar aku dan mengintai orang di dalam Guha? Memangnya kau kurang kerjaan, keparat, ku bunuh kau. Kucincang tubuhmu Sing. Sing. Dan pedang tiga sinar yang sudah dicabut Kim Emow Eng membacok dan menyambar Hu Beng Kui tiba-tiba berkelebatan membuat Suat Lian dan kakaknya terbelalak. Mereka tak tahu bahwa ayah mereka ternyata mendapat lawan di dalam jurang. Tadi Hu Beng Kui memasuki Guha di bawah sana menjumpai lawannya ini. Kini lawan menerjang marah dan Hu Beng Kui mengelap ke sana sini. Pendekar itu terkejut tapi Girang bukan main. Girang karena lawan yang dicari-cari ternyata ketemu. Maka begitu diserang dan dimaki dengan pedang menyambar-nyambar tiba-tiba pendekar ini berseru keras berlompatan sambil mengibas lengan. Kim Emow Eng, kau tak dapat lolos. Aku datang memang untuk meminta pertunggung jawabmu yang telah melukai puteraku. Aku tak peduli kau akan ku bunuh dan tak dapat banyak cakap lagi, Sing Sing dan pedang ing menyambar lagi. Mengejar pendekar ini akhirnya membuat Suat Lian berteriak mencabut pedangnya. Yah, biar aku yang maju. Kau mundurlah. Tidak Beng An tak kalah lantang. Aku saja yang maju yah. Biar ku balas kecurangannya dulu dan kau minggir. Hektometer, sebentar Hu Beng Kui mengelap gembira. Aku ingin tahu ilmunya dulu, Beng An. Kalau sudah cukup boleh ku pertimbangkan nanti. Tapi pedangnya itu berbahaya, ayah sebaiknya berpedang pula agar tidak celaka. Haha, tak gampang orang mencelakai ayahmu. Beng An. Lihat dan tunggu saja kelihayan ayahmu Wut Sing. Dan Hu Beng Kui yang hampir lambat mengelak berserup pada puteranya tiba-tiba berteriak tertahan ketika harus membanting tubuh bergulingan. Angin sambaran pedang membuat pendekar ini terkejut dan harus menjauhkan diri. Nyaris dia terbabat. Dan ketika lawan mengejar dan berseru marah menggerakkan pedangnya maka pendekar ini sudah digulung dan dikelilingi bayangan pedang yang naik turun bagai naga menari. Yah pakai saja pedangku. Hati-hati Swatlian khawatir, betapapun dia cemas. Karena Swatlian tahu betul keampuhan pedang pusaka itu. Angin sambarannya saja cukup membabat putus benda-benda dalam jarak setombak. Ayahnya menolak dan coba menghindar dengan mengikuti gerakan pedang. Lawan menyerang Kian cepat dan Hu Beng Kui berkali-kali berseru keras, dua kali nyaris dia tertusuk. Dan ketika tawan mempergencar serangannya dan jago pedang ini masih bertangan kong menghadapi lawan tiba-tiba Sam Kong Kian menyambar dan kali ini merobek baju pundaknya diseling peke kaget putrinya. Bretai! Hu Beng Kui terkejut. Dia sebenarnya menyempok lengan bajunya itu telah menegang dan penuh terisi sinkang, tapi tetap juga terbabat. Tahulah dia bahwa ketajaman pedang memang luar biasa sekali, jarang ada senjata mampu membacok benda-benda yang dia pegang. Dan ketika lawan tertawa bergelak dan mulai mengejek melihat mukanya yang berubah segera pendekar ini menyambar pedang anaknya yang dilontar putrinya ini. Kim Emowei jangan sombong. Kau masih belum menang haha tapi mukamu pucat, Hu Beng Kui. Dan sebentar. Lagi kau roboh bersama pedang tumpulmu itu, terang. Hu Beng Kui menangkis, mengerahkan sinkangnya lapi pedang putus juga, berkerutlah alis pendekar ini karena Sam Kong Kiam betul-betul tajam. Dia belum mengeluarkan hekseng kiamnya yang melilit di pinggang, sengaja coba-coba untuk membuktikan seberapa jauh ketajaman pedang di tangan lawannya itu. Dan ketika lawan berkelebat dan dia terpaksa mengerahkan ginkang untuk beradu cepat tiba-tiba jagot tua ini melengking tinggi mainkan ilmu pedangnya, Giam. Loh Kiam Sud, lima pedang maut. Bergerak dan bergeser serta melompat-lompat menghadapi pedang lawan sementara pedang sendiri bergerak naik turun tak kalah cepat. Hebat pertandingan ini, Hu Beng Kui memegang pedang buntung yang sudah terpapas, berhati-hati namun membalas dan menyerang lawan tak kalah ganas. Pedang di tangannya itu mendesing berputaran mengikuti gerak tubuhnya. Dan ketika Hu Beng Kui berhasil menghindari pedang lawan dan Sam Kong Kiam selalu luput menyerang pendekar ini maka Kim Emo Eng, yang sebenarnya Bu Hiong itu terkejut melihat bayangan lebar yang mengelilingi dirinya dari segala penjuru. Bagus, kau kiranya lihai. Pantas kalau sombong. Haha yang sombong bukan aku, Kim Emo Eng, melainkan kau. Kau lah, yang sombong dan berani melukai anakku untuk menantang keluarga Hu. Wu Utsin Nge. Pedang di tangan jago tua itu berkelebat, dari arah tak terduga menusuk tenggorokan lawan namun Sam Kong Kiam menangkis, tentu saja pendekar ini mengelak dan angin sambaran pedang yang luput terdengar mengiris telinga. Lawan terbelalak dan memaki. Dan ketika Hu Beng Kui menyerang lagi dan perlahan tetapi pasti sinar pedangnya bergulung-gulung membungkus lawan maka Bu Hiong yang dikira Kim Emo Eng itu pucat. Nyatalah olehnya bahwa lawan yang satu ini benar-benar lihai. Hu Beng Kui memang jago pedang jempolan, dengan pedang buntung saja dia mampu mengelilingi lawan, tusukan dan tikamannya yang berantai serta bertubi-tubi membuat Bu Hiong sibuk. Kalau dia tak membawa pedang pusaka tentu sinar pedang di tangan Hu Beng Kui memasuki putaran pedangnya, berangkali dua-tiga tusukan telah mengenai tubuhnya. Tapi karena Bu Hiong membawa Sam Kong Kiam dan desing pedang itu sendiri amat tajam dan mampu merobek baju Hu Beng Kui maka perundingan berjalan seru dan lama. Ayah, keluarkan saja pedangmu. Cabut Hek Seng Kiam, pedang bintang hitam, dan coba diadu dengan Sam Kong Kiam. Hu Beng Kui mengangguk. Setelah 25 jurus dia serang-menyerang dengan lawan tahulah dia kelebihan dan kekurangan lawannya ini. Sebagai jago pedang kelas satu segera dia melihat kelemahan lawan, yakni lawan tak memiliki ilmu pedang yang baik kecuali Sam Kong Kiam itu. Pedang ini hebat, berkali-kali dia nyaris-teriris oleh angin sambarannya yang dingin, padahal dia sudah mengerahkan singkangnya namun tetap saja hawa dingin itu menembus. Dari sini dapat diketahui betapa berbahayanya pedang tiga sinar itu, tajam dan ampuh sehingga dapat memotong benda-benda keras seperti memotong agar-agar. Timbulah keinginannya untuk mengadu Hek Seng Kiam dengan Sam Kong Kiam. Hek Seng Kiam yang dipunyainya itu pun bukan semerang pedang dan selama ini menjadi temannya dan mengangkat namanya sebagai pendekar pedang. Sam Kong Kiam itulah yang berbahaya, bukan ilmu silat lawan. Maka begitu puterinya berteriak dan Hou Beng Kui tertawa mendadak pendekar pedang ini melakukan jurus yang disebut payung berputar mengikuti awan. Awas bentakan itu sudah mengiringi gerakan pendekar ini. Pedang di tangan Hou Beng Kui lenyap, yang ada ialah putaran pedang yang bergulung lebar bagai payung terkembang, berputar cepat menyilaukan mata. Lawan terkurung dan bingung karena tak dapat menduga kemana kira-kira gerakan selanjutnya. Gulungan pedang itu masih naik turun membentuk payung, indah dan hebat sekali karena bagian tengahnya adalah tubuh Hou Beng Kui sendiri yang memutar pedangnya. Tapi begitu jago pedang ini melengking menggetarkan jantung sekonyong-konyong bagian atas yang bergulung-gulung itu pecah tujuh bagian menukik ke bawah menusuk bertubi-tubi ke tubuh lawan yang sedang terbelalak. Siut-siut singgak. Cepat bukan main gerakan itu. Bu Hyong berteriak kaget melihat tujuh titik berkeredat menyambar tubuhnya, meluncur bagai patukan tujuh Raja Wali Haos Darah. Inilah serangan ganas yang bukan main berbahayanya. Tapi Bu Hyong yang marah memekik tinggi tiba-tiba merendahkan tubuh dan menangkis dengan Sam Kong Kiam. Terang-terang taang. Hu Beng Kui tertawa. Pedangnya putus menjadi tujuh, dibabat Sam Kong Kiam bagai agar-agar. Tapi begitu potongan pedang mencelat kemana-mana mendadak semua kutungan pedang itu menyambar Bu Hyong, cepat dan mengejutkan karena menyambar dalam jarak begitu dekat. Bu Hyong berteriak dan lagi-lagi menangkis dengan pedangnya. Tapi ketika dia memperhatikan kutungan-kutungan pedang ini dan tidak waspada terhadap serangan lain mendadak Ahu Beng Kui telah mencabut Hek Seng Kiamnya yang lentur dan menjatuhkan diri bergulingan menyerang perut lawan. Kret! Gerakan itu luar biasa cepatnya. Hu Beng Kui si jago pedang ternyata liai, juga cerdik. Dengan kera bergulingan itu dan menyerang sekaligus menghindarkan sambaran Sam Kong Kiam, dari bawah dia menggerakan pedang hitamnya dan lawan tak menyangka dia mempunyai cadangan senjata. Bu Hyong menganggap lawan tak bersenjata lagi setelah pedangnya tadi dikutungi menjadi tujuh bajian. Maka begitu Hek Seng Kiam berkelebat dan dari bawah pendekarmi menyerang lawan menuju perutnya tiba-tiba perut Bu Hyong robek dan laki-laki ini mengaduh. Aunggah darah bercucuran keluar. Cepat dan luar biasa Hu Beng Kui telah melompat bangun pula, lawan di sana. Terhuyung dan terbelalak memandang perutnya yang terkuak. Suat Lian ngeri melihat pedang ayahnya mendapat korban, usus Bu Hyong nyaris terburai. Dan ketika Bu Hyong sadar dan marah melihat lawan Mi lukainya, mendadak laki-laki ini melolong memanggil seseorang. Sian Su, tolong, Bu Hyong menyerang lagi perut di dekap dan pedang di tangannya bergerak lagi. Kini bagai manusia kesetanan dia menusuk Hu Beng Kui, si jago pedang mengelak dan menangkis. Dan begitu dua pedang bertemu tiba-tiba Hek Seng Kiam merompal dan rusak ujungnya. Terang. Hu Beng Kui terkejut. Kiranya pedangnya masih kalah kuat, meskipun jauh lebih hampuh daripada pedang anaknya, pedang biasa. Hek Seng Kiam di tangannya rompal meskipun tidak putus, ini bukti bahwa pedangnya pedang yang baik tapi kalah diadu dengan Seng Kong Kiam. Dan ketika lawan berteriak menerjang dan marah menyerang membabi buta maka Hu Beng Kui berlompatan mendengar lawan memanggil-manggil Sian Su. Sian Su, tolong. Orang Sihu mencelakaiku. Hu Beng Kui mengerutkan kening. Dia tak mengerti siapa yang dipanggil itu, tak tahu bahwa yang dimaksud Bu Hiong adalah Bu Beng Sian Su, manusia dewa yang amat sakti itu. Tak tahu bahwa keberadaan Bu Hiong di bawah jurang tadi adalah berkenaan dengan maksudnya mencari manusia dewa ini, dulu sudah mencoba tapi ketemu Beng An dan adiknya, kini mencoba lagi tapi sial bertemu Hu Beng Kui. Dan karena Hu Beng Kui berlompatan menghindar dan melihat lawan semikin parah lukanya, dengan membabi buta menyerangnya seperti ITN maka pendekar ini menjengek menasihati lawan. Kim Emo Eng, sebaiknya kau menyerah. Serahkan pedang itu dan kau boleh mengobati lukamu. Jahanam, aku tak akan menyerah, orang Sihu. Kau boleh mengambil pedang ini setelah melangkai mayatku. Kalau begitu kau mencari mati, baiklah aku penuhi permintaanmu dan robohlah Sing Plak. Hu Beng Kui menangkis, melihat lawan mengendor gerakannya dan Sam Kong Kiam kembali membuat pedangnya rusak, Hu Beng Kui tertawa mengejek dan tidak peduli. Kehebatan pedang itu sekarang tak ditunjang tenaga yang memadai. Luka lawan yang nyaris membuat usus terburai dibiarkan saja demi melampiaskan kemarahan, inilah kemenangan jago pedang itu dan Hu Beng Kui mulai sering mengadu tenaga. Benturan-benturan di antara mereka, membuat lawan pucat, kian lama kian pucatkan akhirnya Bu Hiong mengeluh. Dan ketika perut itu semakin terkuak lebar dan Bu Hiong meringis mendadak satu tangkisan kuat dari pendekar itu membuat Sam Kong Kiam terlepas. Terang. Bu Hiong menjerit. Dia melempar tubuh bergulingan bukan menjauhi pedang melainkan sebaliknya, mendekati pedang dan menyambarnya. Lalu begitu memakimi lompat bangun laki-laki ini memutar tubuh dan melarikan diri. Hu Beng Kui, kau jahanam keparat. Kau manusia terkutuk. Si jago pedang terbelalak. Dia heran melihat lawan yang terluka masih mampu melarikan diri darah mengucur berceceran dari perut lawan yang robek. Seharusnya lawannya itu roboh dan menyerah. Dia pribadi tak akan kejam membunuh lawan, kalau lawan menyerah dan memberikan Sam Kong Kiam baik-baik. Maka ketika lawan justru bersikap sebaliknya dan bandelmi larikan diri tiba-tiba pendekar ini mengejar berseru mengejek. Kim Emo Eng, kau tak dapat lari jauh. Serahkan Sam Kong Kiam dan menyerahlah baik-baik. Menyerah hidungmu Bu Hiong memaki. Kau boleh bunuh aku dan rampas pedang ini kalau bisa orang shihu atu kau biarkan aku pergi dan jangan mengganggu ku. Kalau begitu serahkan pedang, kau boleh mengobati lukamu dan pergi. Keparat, aku tak akan menyerahkan pedang, Hu Beng Kui. Kau boleh mengambilnya setelah melangkai mayatku. Aduh Bu Hiong tiba-tiba terguling, lukanya itu membuat dia tak dapat lari jauh, benar kata Hu Beng Kui. Dan ketika Hu Beng Kui tertawa mengejek dan berkelebat menyerangnya maka Bu Hiong menyeringai dan menangikis lagi. Terang pedang kali ini dicekal erat. Bu Hiong bertahan tapi mengeluh. Hek Seng Kiam di tangan Hu Beng Kui nyaris putus tapi Bu Hiong terhuyung, tangan kirinya yang mendekap perut penuh darah. Dan ketika lawan tertawa mengejek dan menyerang lagi maka Bu Hiong menangkis sebelum terjungkal. Terang-terang. Hek Seng Kiam sekarang putus. Hu Beng Kui terkejut melihat pedangnya tinggal separuh benar-benar luar biasa pedang di tangan lawannya itu. Tapi melihat lawan terjungkal dan dia marah menyaksikan kekerasan lawannya ini tiba-tiba Hu Beng Kui menimpukan sisa pedangnya sambil membentak. Kim Emou Eng, robohlah. Bu Hiong berusaha mengelak. Dia terbelalak melihat sambaran Hek Seng Kiam yang menuju dadanya itu, mau menangkis tapi tangan tiba-tiba lumpuh. Kehilangan darah dan tenaga kiranya membuat laki-laki ini kehabisan daya untuk menyelamatkan diri. Maka begitu pedang menyambar dan dia tak dapat mengelak lagi maka buntungan Hek Seng Kiam tepat menembus dadanya dan Bu Hiong roboh. Terang. Suat Lian dan kakaknya terbelalak. Mereka melihat laki-laki yang disangka Kim Emou Eng itu mengeluh, menuding-nuding tapi akhirnya terguling. Dan ketika mereka melompat mendekat untuk melihat laki-laki ini maka lawan ternyata tewas dengan Seng Kong Kiam masih di tangan. Hektometer, luar biasa pedang ini. Benar-benar hebat dan tajam Hu Beng Kui mengusap keringatnya, menyesal tapi terpaksa melakukan pembunuhan. Lawan tak mau menyerahkannya baik-baik. Dan ketika dia melompat dan mau mengambil pedang itu ternyata pedang bersatu dengan jari-jari lawan tak dapat ditarik. Ah, keparat. Setelah ajal pun tak mau menyerahkan pedang ini Hu Beng Kui terkejut, menarik-nariknya tapi tetap saja Seng Kong Kiam tak berhasil dicabut. Rupanya pedang itu sudah bersatu dengan kulit lawan, pendekar ini marah. Dan sementara dua anaknya mendolong memandang kejadian itu tahu-tahu Beng Kui menyambar pedang di punggung bengan dan membabatkannya ke pergelangan mayat Bu Hiong. Krak putuslah pergelangan itu. Memang di antara mereka yang tinggal membawa pedang adalah bengan seorang. Pedang Suat Lian sudah dipakai ayahnya dan hancur bertemu Seng Kong Kiam, begitu pula pedang Hu Beng Kui sendiri, He Seng Kian yang ternyata kalah ampuh dengan Seng Kong Kiam. Dan ketika dua anaknya berseru tertahan melihat tayah mereka melakukan kekejaman dengan membacok putus pergelangan lawan yang sudah menjadi mayat. Maka Suat Lian terisak menutupi mukanya. Yah, kau terlalu. Hektometer, pendekar ini mendengus. Aku tak akan terlalu kalau lawan juga tak terlalu, Lian Ji. Kim Emu Eng yang terlalu dan membuatku marah. Sudahlah pedang sudah di tangan dan kita pergi Hu Beng Kui berkelebat. Suat Lian dan kakaknya masih terbelalak. Tapi ketika ayah mereka membentak dan menegur mereka maka dua muda-mudi ini mengikuti ayah mereka dan pulang ke Cebu. Hari itu Hu Beng Kui memiliki Seng Kong Kiam. Tapi tidak seperti yang dijanjikan pada Santa Jan ternyata pedang ini disimpan Hu Beng Kui sendiri. Ada rasa eman, sayang, setelah mendapatkan pedang. Suat Lian dan kakaknya dilarang pendekar ini membicarakan keberhasilan mereka. Dan ketika seminggu kemudian Suat Lian dan Beng An bertanya tentang ini mereka mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Pedang ini terpaksa ku simpan dulu. Untuk sementara tak akan ku serahkan palas Santai Jin. Tapi ayah berjanji pada Santai Jin bukankah ini pelanggaran janji? Yah putrinya menegur. Aku memang berjanji pada pembesar itu, tapi aku tidak berjanji untuk menyerahkannya kapan. Apa maksud ayah Seng putri terbelalak, bukankah pedang itu bukan milikmu? Benar, tapi sementara ini aku ingin berteman dengan Seng Kong Kiam, Lian Ji. Aku ingin mengobati kecewaku kehilangan Hek Seng Kiam. Sudahlah, kau tak perlu khawatir kepada ayahmu dan jangan bicarakan ini pada orang lain. Suat Lian termangu. Hari itu dia diam berbisik-bisik dengan kakaknya dan mereka merasa khawatir. Dan ketika dua minggu kemudian mereka melihat tayah mereka sering mengusap-usap Seng Kong Kiam dan betapa setiap harinya pendekar ini berseri-seri memandang pedang itu maka Suat Lian cemas melihat sorot tamak memancar di wajah ayahnya. Yah, kau sekarang mulai melupakan pekerjaan. Apakah setiap hari kau hendak menggosok-gosok pedang keramat ini? Hektometer, aku kagum kepadanya, Lian Ji. Aku ternyata jatuh cinta kepada pedang ini. Seng Kong Kiam betul-betul hebat. Bersama pedang ini tiba-tiba aku ingin menaklukan dunia. Suat Lian terkejut. Ayah gila. Eh Seng ayah menoleh. Kau memaki ayahmu, Lian Ji. Kau bilang ayahmu gila. Suat Lian terisak. Yah aku gelisah akhir-akhir ini. Kau melupakan segalanya pada tiga minggu terakhir ini. Semuanya gara-gara Seng Kong Kiam. Apakah ayah hendak mengangkangi pedang itu? Haha Seng ayah tertawa bergelak. Aku tak bermaksud mengangkangi pedang ini. Suat Lian melainkan meminjamnya sebentar untuk memuaskan nafsu ku. Tapi berapa lama ayah pinjam? Kapan dikembalikan tentu tak lama. Aku ingin memuaskan diri dulu. Dan ketika pendekar itu tersenyum menggosok Seng Kong Kiam tiba-tiba seorang pelayan masuk memberitahu kedatangan Santai Jin, wali kota Cebu itu. Suruh dia masuk si jago pedang tertegun. Dan tunggu aku di ruang tengah. Nah, Suat Lian khawatir. Bagaimana jawabmu sekarang? Yah, Santai Jin ternyata datang, dan dia mungkin tahu bahwa pedang itu sudah kau dapatkan. Itu bisa diatur, kau keluarlah dan jangan ganggu aku. Ku Bengkui tiba-tiba tak senang, untuk pertama kalinya dia merasa tak senang dan marah pada puterinya ini. Berkali-kali Suat Lian bertanya tentang Seng Kong Kiam menyuruh dia mengembalikan pedang itu padahal dia mulai tertarik pada pedang yang luar biasa ini. Ketajamannya dan sinar gaibnya yang berwarna-warni. Ada perasaan menyedot pada tubuh pedang ini daya tarik luar biasa yang membuat orang kagum. Dan ingin memiliki. Dan ketika pagi ini jago pedang ini menemui tamunya dan Santai Jin berseri memberi hormat maka pertanyaan langsung ditujukan pada persoalan pedang keramat itu. Maaf, ku dengar kabar Seng Kong Kiam tak berada lagi di tangan Kim Emo Ueng. Tai Hiap katanya Kim Emo Ueng terbunuh. Apakah Tai Hiap tahu tentang ini? Inilah pertanyaan memutar. Dengan cerdik dan halus pembesar itu menegur Ku Bengkui, memang tak berani terang-terangan karena Ku Bengkui bukanlah orang sembarangan. Ku Bengkui terkejut karena tuasnya Kim Emo Ueng ternyata sudah diketahui pembesar ini. Berarti sepak terjangnya tak dapat disembunyikan dan dia menyesal kenapa mayat Kim Emo Ueng dulu tak dilemparkan ke jurang. Kini dia tersudut dan mau tak mau harus mengaku. Ku Bengkui bukanlah seorang pengecut yang ingin menyembunyikan perbuatan. Dan karena Santai Jin sudah mengetahui tuasnya lawan dan itu berarti tak mungkin dia mundur maka terus terang pendekar ini mengganggu. Ya, aku tahu Tai Jin. Dan terus terang yang membunuh Kim Emo Ueng adalah aku. Haha, sudah ku duga. Kau memang hebat Tai Hiap sungguh hebat. Dan bagaimana dengan Sam Kong Kiam itu? Apakah Tai Hiap mendapatkannya dan lawan Tai Hiap? Aku sudah mendapatkannya, tapi sementara ini memang sengaja ku simpan. Ahal Seng pembesar terbelalak. Kenapa begitu, Tai Hiap? Bukankah secepatnya harus diserahkan pada kasar? Seharusnya memang begitu, tapi aku ingin meminjamnya dulu. Dan ketika Seng Tamu tertegun dan tampak heran pendekar ini segera menyambung, San Tai Jin, apa yang ku lakukan ini demi menutup kekecewaanku yang kehilangan Kek Seng Kiam. Perjuangan berat yang ku lakukan demi memperoleh Seng Kong Kiam ternyata harus ku bayar cukup mahal. Pedangku Hek Seng Kiam patah, aku belum memperoleh pengganti pedang yang seplah istriku itu sendiri dan karena itu Seng Kong Kiam ku tahan. Kalau kelak pengganti Hek Seng Kiam telah ku dapatkan dan aku memperoleh gantinya tentu Seng Kong Kiam ku kembalikan dan aku tak akan menahan pedang itu. Tapi kaisar mengharap-harap pedangnya. Seng Kong Kiam pedang keramat yang menjadi simbol jatuh bangunnya kerajaan. Ah itu cerita kosong, Tai Jin. Aku pribadi tak percaya tapi mengakui keampuhan Seng Kong Kiam yang memang luar biasa. Dan kapan Tai Hiap mengembalikan pedang itu kalau ku temukan pengganti Hek Seng Kiam? San Tai Jin bingung. Tai Hiap, bagaimana kalau ku usulkan pada Seri Baginda agar mengganti pedangmu dengan pedang pusaka lain di istana atau HMM? Maaf, bagaimana kalau diganti dengan uang dan emas permata? Haha, aku tak butuh uang atau emas permata, Tai Jin. Harta ku sudah lebih dari cukup untuk hidup sampai anak cucuku. Tidak, aku tak ingin emas permata tetapi setuju kalau ada pedang yang hebat sebagai pengganti pedangku yang kalah dengan Seng Kong Kiam itu. Kalau begitu aku akan melapor pada Bu Chiang Kun dan Bu Chiang Kun akan menyampaikannya pada Seri Baginda. Boleh, tapi. San Tai Jin keburu girang, memotong percakapan orang. Dan aku akan mohon agar kau mendapat kedudukan pula, Tai Hiap. Barangkali kau suka akan ini dan Kaisar mengangkatmu sebagai kepala pengawal di istana. Hektometer, kau dengar aku dulu, Tai Jin. Aku sebenarnya tak mengharapkan segala macam kedudukan meskipun aku juga tak menolaknya. Itu anugerah tapi melanjutkan kata-kataku tadi baiklah kau dengar bahwa pedang yang bakal menggantikan Hek Seng Kiam ku adalah sebatang pedang ampuh yang berani diadu dengan Seng Kong Kiam. Kalau tidak rusak atau patah diadu dengan pedang itu barulah semuanya ku terima. San Tai Jin terkejut. Apa, Tai Hiap minta pedang yang seperti Seng Kong Kiam itu? Ah, mana ada, Tai Hiap? Bukankah ini permintaan mustahil? Di dunia ini Seng Kong Kiam tidak memiliki saudara kembarnya. Kalau Tai Hiap minta yang seperti itu tentu saja Sri Baginda tak sanggup. Aku tak minta Seng Kong Kiam kedua, melainkan minta pedang yang ketajamannya sama dengan pedang ini. Sama saja. Di dunia ini tak ada ketajaman pedang yang melebihi Seng Kong Kiam itu, Tai Hiap. Tai Hiap meminta yang di luar batas kemampuan. Hektometer, belum tentu, Tai Jin. Kau jangan terburu-buru mengatakan begitu. Sebaiknya kau pikirkan dulu dan biar sementara ini Seng Kong Kiam di sini. San Tai Jin tertegun. Apalah yang dikatahu Beng Kui ini seolah ultimatum baginya, dengan halus dan amat pintar si jago pedang itu memiliki Seng Kong Kiam. Memang di mulut tidak mengatakan memiliki namun meminjam, sampai suatu ketika datang pedang yang sama ampuh seperti Seng Kong Kiam pengganti Hak Seng Kiam. Dan karena pedang itu diatakan disimpan dan San Tai Jin diminta untuk mencari pengganti Hak Seng Kiam sebelum pedang tiga dimensi dikembalikan ke Kaisar. Maka pembesar ini kecewa dan marah. Namun San Tai Jin bukanlah pembesar yang gegabah. Pembesar ini tahu benar kesaktian Hu Beng Kui. Bahkan dengan tuasnya Kim Moueng terbuktilah. Kehebatan pendekar pedang ini, berarti Hu Beng Kui jauh lebih lihai dibandingkan Kim Moueng. Dan begitu si jago pedang sudah menyatakan meminjam dan dia harus tahu gelagat akhirnya dengan mulut tersenyum tapi hati mendongkol bukan main pembesar ini pamit dan menyatakan kesanggupannya bahwa dia akan mengganti Hak Seng Kiam. Diam-diam pembesar ini mulai tidak senang. Dan ketika beberapa hari kemudian dia datang di kota Raja melapor pada Bu Chiang Kun maka panglima tinggi besar yang berwok ini gusar. Apa, orang si Hu itu tak mau mengembalikan Seng Kong Kiam. Dia minta pengganti Hak Seng Kiam yang sama ampuh dengan Seng Kong Kiam. Keparat, orang ini mencari-cari alasan, Taijin. Biar ku datangi dia dan ku gempur bersama seribu pasukan. Aduh, nanti dulu San Taijin terkejut. Jangan terburu-buru, Chiano Kun. Jangan tergesa-gesa. Hu Beng Kui amat hebat dan liai, bisa geger kotaku nanti. Aku tak peduli pokoknya pedang itu kembali dan orang itu harus diberi pelajaran. Ah ah, Cu Chiang Kun tiba-tiba muncul, melihat ribut-ribut itu. Ada apa ini, Chiang Kun? Kenapa marah-marah? Eh, bukankah ini San Taijin dari Cebu? Maaf benar aku Chiang Kun. Aku baru datang mengabarkan kembalinya Seng Kong Kiam. Wah, mana itu? Mana Seng Kong Kiam? Di tangan Hu Beng Kui, dia baru saja membunuh Kim Mou Eng. Cu Chiang Kun terkejut. Disebutnya nama Kim Mou Eng membuat alis panglima tinggi kurus itu berkerut dan semakin berkerut ketika San Taijin mengatakan Kam Mou Eng terbunuh. Maka ketika dia duduk dan em minta agar pembesar itu menceritakan kepadanya maka San Taijin segera mengulang apa yang dia ketahui. Hampir sebulan lalu Kim Mou Eng tewas. Hu Beng Kui inilah yang membunuh Seng Kong Kiam dirampasnya. Tapi ketika pedang diminta ternyata Hu Beng Kui minta tukar, katanya pedangnya sendiri, Hek Seng Kiam yang sudah mengikutinya bertahun-tahun hancur bertemu Seng Kong Kiam. Karena itu dia eminta pengganti dan untuk sementara ini Seng Kong Kiam dipinjam. Dipinjam Cu Chiang Kun terbelalak. Itu omong kosong belaka, Taijin. Itu alasan Hu Beng Kui untuk mengangkangi pedang. Itulah, aku juga menduganya begitu, Chiang Kun. Tapi karena bertindak keras terhadap jago pedang ini aku tak berani. Maka aku datang ke sini untuk melapor semuanya pada Bu Chiang Kun. Hek Tometer, bagaimana pendapatmu, rekan Bu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mendatanginya, menggempur bersama seribu pasukan. Dan membuat gegar di kota Cebu ternyata Cu Chiang Kun juga tak setuju. Tidak, ku dengar orang si Hu ini orang baik-baik, rekan Bu. Sebaiknya kita datangi saja dan bicarakan semuanya dengan baik-baik. Tapi dia keras kepala. Sebagian besar tokoh persilatan memang begitu, tapi kita coba membujuk. Kalau tak berhasil hektometer, kita lapor Kaisar. Baiklah, mari, dan Bu Chiang Kun yang bangkit berdiri dan hari itu juga mengajak rekannya ke Cebu segera menemui Hu. Beng Kui yang kebetulan ada di rumah, lagi-lagi menggosok penuh kagum pedang tiga dimensi yang memikat hatinya itu. Maaf, Bu Chiang Kun langsung bicara pada pokok persoalan, baru kali itu berhadapan dengan jago pedang yang lihai ini, diam-diam kagum tapi juga mendengkol. Apakah benar Sam Kong Kiam telah berada di tanganmu, teh hiap? Kenapa kau menyimpannya dan tidak segera memberikannya kepada istana? Ku Beng Kui tersenyum. Kau bur Chiang Kun? Ah, gagah dan jujur, suka bicara belak-belakan. Benar, aku juga tak menyangkal pertanyaanmu, Chiang Ji Kun. Sam Kong Kiam telah berada di tanganku dan lihatlah buktinya serat. Pedang tiga dimensi berkeredep, sinar menyilaukan metu, tampak di ruangan itu dan mendadak semua lampu padam. Keadaan menjadi gelap gulita dan kini sinar terang cemerlang dari pedang itulah yang memancar. Tamu jago pedang ini memang datang di malam hari. Mu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun terkejut, mereka pribadi baru kali itu melihat pedang keramat ini. Pengaruhnya benar-benar luar biasa dan hawa dinginnya serasa menusuk jantung. Dua panglima itu tersirap. Tapi ketika Hu Beng Kui memasukkan pedangnya kembali dan lampu kembali menyala maka Cu Chiang Kun berseru memuji dengan penuh kagum. Hebat, pedang luar biasa. Benar-benar pedang ampuh. Mu Chiang Kun mengangguk-angguk. Dia pun kagum bukan main menyaksikan pedang keramat itu, perasaannya terasa teriris begitu pedang dicabut. Bukan main. Dan ketika Hu Beng Kui tersenyum dan kembali dia bertanya kenapa pendekar itu tidak segera mengembalikan pedang ke istana, maka dengan tenang dan kalem pendekar ini menjawab. Hal itu telah kunyatakan pada San Taijin. Aku akan mengembalikan pedang ini kalau pedangku Hei Seng Kiam yang rusak mendapat ganti setimpal, seperti Sem Kong Kiam ini. Tapi Sem Kong Kiam adalah pedang paling ampuh, Tai Hiap. Mana mungkin kau meminta pedang macam itu? Bukankah kau mencari-cari alasan agar dapat memiliki pedang ini? Kata-kata Bu Chiang Kun mulai menajam. Penglima tinggi besar ini memang dikenal sebagai seorang yang mudah marah, berangasan dan keras. Itulah sebabnya dia cepat mendongkol mendengar Hu Beng Kui menahan Sem Kong Kiam, baru menyerahkan pedang kalau Hak Seng Kiamnya sudah ditukar, ditukar dengan pedang seampuh Sem Kong Kiam, padahal tak ada pedang lain di dunia ini yang dapat menandingi Sem Kong Kiam. Dan ketika Panglima itu mulai menegur dan kata-katanya setengah menuduh maka Hu Beng Kui sendiri tetap tidak ketinggalan senyumnya yang tipis, kini mulai berkesan acuh. Cu Chiang Kun, kalau itu dianggap alasan adalah terserah kau. Yang jelas aku sendiri telah mengatakan bahwa aku tidak bermaksud mengangkangi pedang ini melainkan meminjamnya sampai pedangku He Keseeng Kiam diganti. Anggap saja permintaanku ini sebagai balas jasa atas jerih payahku merampas Sem Kong Kiam dari Kim Emo Ueng. Hektometer, Cu Chiang Kun kini bicara, menekan kaki temannya yang mendulik, siap mengamuk. Permintaanmu memang pantas diajukan, Hu Tai Hiap. Tapi yang kurang sesuai adalah nilai dari permintaannya yang kami rasa berlebihan. Sem Kong Kiam adalah pedang berpengaruh gaib. Selain tajam juga dapat mengangkat pemiliknya sebagai orang yang dapat hidup memulia, pedang ini hanya sepantasnya dimiliki kaisar. Apakah Tai Hiap juga ingin menjadi kaisar dan hidup menikmati kemuliaan seperti itu? Haha, aku pribadi tak percaya pada pengaruh gaibnya, Cu Chiang Kun. Aku hanya percaya pada ketajamannya yang luar biasa. Benar, tapi pengaruh gaibnya mampu memadamkan lampu atau cahaya lain yang coba menandingi. Kecemerlangannya bukankah ini pengarah gaib yang harus kau percaya? Ataukah ini kau sangkal, Hu Tai Hiap? Dan ketika pendekar itu tertegun dan mengerutkan kening ditodong begini maka Cu Chiang Kun berkata lagi, Tai Hiap, apapun permintaanmu sekali lagi kami tegaskan bahwa kau benar, tidak salah. Tapi yang tidak sesuai adalah nilai permintaanmu yang berlebihan, yang kami rasa tak mungkin kami penuhi. Bagaimana kalau kau pikir lagi permintaanmu ini agar dapat diterima akal dan dalam batas-batas yang wajar? HMM ku kira permintaanku juga wajar, Chiang Kun. Kalau kau menilainya berlebihan adalah barangkali kedangkala caramu berpikir. Kau sendiri mengakui pedang ini adalah pedang yang paling ampuh, berarti pedang ini amat tinggi nilainya dan siapa yang dapat merampasnya adalah orang yang benar-benar luar biasa. Dengan taruhan nyawaku rampas pedang ini dari tangan Kim Emo Eng, bukankah wajar kalau ku minta imbalan seperti itu karena aku sendiri telah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya? Ataukah permintaanku yang masih berwujud benda itu juga di atas nilai nyawaku yang ku pertaruhkan disini? HMM, coba ganti kau pikir, Chiang Kun. Apakah nilai permintaanku ini berlebihan atau tidak? Cu Chiang Kun tertegun. Ditodong seperti itu tiba-tiba dia tak bisa bicara. Sam Kong Kiam memang pedang keramat dan bahkan benda paling keramat di istana, menjadi simbol jatuh bangunnya kerajaan dan memang merupakan benda paling berharga yang amat dimuliakan Kaisar. Untuk apapun memang bisa dilakukan agar benda ini tetap mendampingi istana. Lolosnya Sam Kong Kiam justeru keteledoran pihak istana sendiri, ini sebenarnya kelengahan mereka, kelengahan istana dan kini akibat dari semuanya itu memang resiko istana. Jadi kalau mau diusut sebenarnya istanalah yang salah, kurang hati-hati dan pandai menjaga pedang hingga pedang lolos keluar. Tapi mendengar semua kata-kata Hu. Bengkui dan juga pedang itu menganggapnya sebagai orang yang berpikiran dangkal tiba-tiba Cu Chiang Kun tersinggung dan merah mukanya, marah. Hu Tai Hiap, barangkali berdebat denganmu tentang masalah ini tak akan habisnya. Kau memang betul, nyawamu masih lebih tinggi daripada pedang itu, karena apa gunanya mendapatkan pedang kalau sudah berkalang tanah baik. Kembali kau betul, Tai Hiap. Tapi harap diingat bahwa kau tinggal di wilayah kekuasaan Kaisar, bahwa kau adalah seorang rakyat yang sudah seharusnya tunduk di bawah kekuasaan Kaisar. Sebenarnya dengan mengingat ini saja sudah selayaknya kau merampas Sam Kong Kiam untuk dikembalikan kepada Kaisar, sebagai seorang rakyat yang baik kepada junjungannya, sebagai seorang hamba yang setia terhadap Kaisarnya. Apakah ini kau ingkari? Jadi, mengingat ini saja seharusnya tanpa imbalan apapun kau harus mengembalikan Sam Kong Kiam, Tai Hiap. Atau kau dianggap sebagai rakyat yang memberontak terhadap kekuasaan Dawi Bawa Kaisar. Kau bisa dicap pembangkang. Hahaha hubengkui tiba-tiba tertawa terbahak. Kau sekarang membawa-bawa baju kekuasaan untuk menakut-nakuti aku, Cu Chiang Kun. Apa yang kau kata memang tidak salah. Tapi harap diingat pula bahwa seorang penguasa yang baik tidak akan menakut-nakuti atau mengancam rakyatnya. Aku telah berjuang untuk istana, telah berjuang untuk Kaisar. Apakah untuk ini Kaisar lalu memejamkan matu, tidak memberi balas jasa kepada rakyatnya? Apakah aku atau rakyat lain seperti kuda-kuda piaraan yang diperas susunya saja? Hei inikah yang kau maksud? Kalau begitu namanya sewenang-wenang, Chiang Kun. Kau mau mempergunakan kekuasaan untuk menekan aku. Tidak, aku tidak takut. Justeru hal itu akan kusiarkan di luar sebagai tindak kesewenangan Kaisar kepada rakyatnya. Kau boleh menekan aku dengan baju kekuasaan dan aku akan melawan kalian sebagai orang-orang zalim. Cu Chiang Kun terkejut. Sekarang Hu Beng Kui malah menantang. Jago pedang ini terang-terangan membalas kata-katanya dengan tak kalah tajam. Keras sama keras. Dan ketika Cu Chiang Kun tertegun dan tuan rumah membusungkan dada maka Santai Jin yang batuk-batuk melihat ketegangan itu bangkit berdiri. Tai Hiap, maaf. Kami datang bukan untuk bertikai. Kalau belum ada kesepakatan di sini sebaiknya kita runding lagi beberapa hari. Hawa yang panas tak baik dituruti. Sebaiknya kami pergi dan biar masing-masing berpikir lagi dengan pikiran yang lebih dingin. Itulah kata-kata bijak. Cu Chiang Kun tiba-tiba sadar, saat itu mereka di rumah si jago pedang dan betapapun mereka adalah tamu. Tak baik bertengkar di rumah orang, meskipun mereka adalah panglima. Maka sadar mendapat kedipan Santai Jin tiba-tiba Cu Chiang Kun mengangguk dan bangkit berdiri, tersenyum. Betul, maafkan aku, Tai Hiap. Rupanya aku terbawa emosi dan hampir bersetegang denganmu. Kata-kata Santai Jin memang tidak salah, biar beberapa hari lagi kami datang kemari mencari penyelesaian denganmu. Ku Beng Kui tertawa tak acuh. Hari itu semua tamunya kembali, beberapa hari datang lagi namun jago pedang ini bersikeras, dia tetap pada pendiriannya semula, Sam Kong Kiam dipinjam dan biar dia mendapatkan dulu pengganti hak Seng Kiam. Cu Chiang Kun mengerutkan kening dan hampir panglima ini lupa diri. Mu Chiang Kun juga begitu dan nyaris panglima tinggi besar ini mengebrak meja. Ku Beng Kui ternyata orang yang alot. Dan ketika hari itu perundingan gagal dan dua panglima itu meninggalkan cebu maka ketegangan terjadi di antara panglima-panglima ini dengan si jago pedang. Orang si hu itu ngotot benar. Dia sombong dan keras kepala. Ya, dan tak ada jalan selain kembali, rekan bu. Aku kira kekerasan paling baik diberlakukan pada si jago pedang itu. Membawa pasukan? Sebentar, sebaiknya kita ke Kim Tai Jin. Biar kita ke sana sebelum menghadap seribah ginda. Begitulah, dua panglima ini pulang. Mereka membawa kemarahan atas sikap Hu Beng Kui yang tidak kenal kompromi. Mereka tegas meminta namun si jago pedang tegas menuntut, carikan dulu pengganti hak Seng Kiam dan baru Sam Kong Kiam dikembalikan. Pendekar itu bersikeras menyatakan bahwa dia tidak bermaksud mengangjangi pedang tiga dimensi, dia hanya meminjam. Dan karena berkali-kali bujukan mereka gagal dan pendekar itu tak mau mengalah maka Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun pulang ke kota raja. Dan begitu tamunya pulang ke istana maka Beng An dan adiknya muncul, sudah mendengar ketegangan ini. Yah, kenapa kau ngotot benar? Bukankah pedang itu dapat menjadikan sengketa antara kita dengan istana? HMM, aku tak mencari sengketa, Lian Ji. Aku hanya minta pengganti pedangku yang rusak. Kalau mereka tak dapat memberi berarti mereka kurang berusaha dan tidak menghargai keberhasilanku. Tapi ayah dapat dianggap mengangkangi pedang. Itu terserah mereka, toh aku berjanji akan mengembalikannya begitu pengganti hak sengkiam ku dapat. Tapi pengganti yang kau emintah terlalu berat, yah. Bukankah tak ada pedang lain yang seperti semkong kiam? Aku tak percaya, di istana tentu ada, hanya dua panglima itu ogah mencari dan mau berkata senaknya. Suat Lian dan Beng An bingung. Yah, kalau begitu bagaimana jika kaisar mendengar ini? Bukankah penolakanmu dianggap pemberontak? Haha, jangan bicara tentang pemberontakan, Beng An. Aku tidak bermaksud pemberontak atau melawan kaisar. Aku hanya minta pengganti hak sengkiam dan mereka harus berusaha. Jangan bilang tak bisa kalau belum dicari. Sudahlah, kalian pergi dan tak perlu mengganggu aku. Kuseng ayah mengusir. Dua anak itu mundur ke belakang dan kini Beng An pun tak senang melihat sikap ayahnya itu. Betapapun dia melihat sikap tak wajar pada ayahnya ini, berkali-kali ayahnya mencium semkong kiam dan ayahnya itu tampak tergila-gila benar pada pedang yang ampuh ini. Sebagai putra seorang jago pedang tentu saja Beng An tahu bahwa ayahnya jatuh hati, ayahnya menemukan barang yang cocok bagai menemukan istri baru saja, istri yang segala galanya mencocoki dan Beng An khawatir. Ka Ion lama ayahnya akan kian terpikat dan gandrung uyung saja. Ini berbahaya. Dan ketika sebulan kemudian persoalan itu masih ngebang dan hangat-hangat panas mendadak San Taijian yang menjadi wali kota Cedu itu diketemukan tewas dan mati dibunuh orang. Yah, San Taijian tewas terbunuh. Apa kata istana kalau hal ini dihubungkan dengan semkong kiam? Ku Beng Kui terkejut. Terbunuh. Yah, dia mati terbunuh, ayah. Semalam katanya didatangi penjabat dan istana bisa mencurigai kita. Hektometer, aku tak peduli pada segala macam kecurigaan. Kalau mereka berani menuduh tanpa bukti-bukti tentu aku akan menuntut. Benar saja, kejadian ini membawa buntut panjang. Muciangkun dan Cuciangkun datang, mereka menunjukkan sikap tidak bersahabat pada si jago pedang itu. Ku Beng Kui berkerut kening. Dan karena urusan lama merasa belum terselesaikan dan kini urusan baru datang dengan tuasnya San Taijian maka Buciangkun menggebrak meja ketika pembicaraan meningkat panas.